Pancasila ini harus kita pahami dan kita jabarkan dalam kehidupan sehari-hari selama saya bekerja di perusahaan selastapun saya bagaimana mengayomi semua orang yang berbeda agamanya tapi mereka kan mempunyai kita berjiwa kemanusiaan kita tidak membedakan mengenai sukunya mengenai gendernya, jenis kelaminnya kita hargai semua itu menurut apadanya dan yang terakhir itu yang tidak kalah pentingnya adalah keadilan sosial yang sekarang itu gap antara orang kaya dan orang miskin terlalu jauh yang miskin apalagi sekarang dengan adanya virus orang miskinnya bertambah banyak tetapi kembali bahwa sifat dari Pancasila yang sangat pokok itu adalah gotong-royong gotong-royongnya apa? sama-sama menggotong, mengangkat dengan penutang jawab kemudian sama-sama ngeroyong ngeroyong itu artinya apa? menikmati secara bersama-sama jari-carinya sama-sama kalau sudah ada hasil mari kita nikmati bersama-sama secara adil itu namanya gotong-royong coba kalau kita lihat sekarang dengan adanya epidemi semua menderita semua pendapatannya merosot tetapi sifat gotong-royongnya masih kuat yaitu apa? kita membagikan masker kita bikin sendiri kita bikinkan APD kita bagikan cuma-cuma kita membagi sembako kita membagikan takjil itu sifat-sifat asli Indonesia gotong-royong dan kita tidak membedakan eh, kalau takjil memang kita kasih kepada mereka-mereka yang lewat tidak tanya agamamu apa puasa apa enggak? kalau agamanya Islam puasa, bertakasi enggak siapa yang lewat? mau? eh, silahkan ambil dengan gembira dengan bahagia kita membelikan takjil kita bagikan sembako kepada orang-orang yang apa yang berkekurangan yang berakibat kemiskinan akibat dari virus itu nah, ada orang-orang yang sangat pincik yang tidak pacasilahis orang misalnya yang terjadi yang dalam tidak mau mengubur orang yang terhadap virus itu di kuburan umum meskipun dia seagama meskipun dia sesuku tapi karena dia punya penyakit menolak akibatnya apa? masuk penjara kenapa? kemanusiaannya yang hilang memang sudah tentukan ya, petinya juga sudah aman yang mengubur juga pakai-pakaian astronot ya, kemudian harus segera dalam tempo 24 jam dikubur harusnya adalah percaya kepada negara bukan menulut pikirannya sendiri ada juga penguburan karena tidak seagama tidak boleh tapi kalau Anda lihat penguburan yang ada di desa-desa di Jawa Timur ini misalnya di Boros dan sebagainya satu tempat satu kuburan tempat mewakaman agama apa-apa saja digubur di situ karena selama hidup kita juga bersekutu kalau meninggal ya sudah taruh saja di situ ini betul-betul adalah jiwa Pancasila demikian juga di dalam tempat pekerjaan tidak boleh membeda-bedakan karena seagama maka saya berikan prioritas karena sesuku saya berikan prioritas Anda lihat kadang-kadang iklan di dalam surat kabar dikatakan menerima karyawan WNI apa yang dimaksud dengan WNI keturunan Tionghoa sedangkan yang pribumi ya WNI juga tetapi salah berpikir kalau dia mengatakan hanya keturunan Tionghoa tidak enak maka pakai bahasa yang lain sesungguhnya tidak boleh karena di dalam menerima seorang karyawan itu yang dilihat nomor satu adalah kompetensinya pengetahuannya kedua adalah keterampilannya pengalamannya dan yang ketiga adalah mindsetnya perilakunya apa yang telah pernah dilakukan itu itu yang menentukan baik buruknya seseorang bukan agamanya bukan sukunya bukan rasnya karena seringkali manusia itu gampang membuat cap karena apa rasnya oh kalau rasnya ini pelit kalau rasnya ini bisa dipercaya kalau rasnya ini wah pemboros suka pesta-pesta atau kalau sukunya tertentu demikian juga agama nah di dalam menjalankan pekerjaan pada waktu itu saya berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Buddhisme yang humanistik ini ke dalam masyarakat dengan cara demikianlah maka saya ini bisa dihormati orang saya bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang dengan tentram dengan terhormat yang minggu depan misalnya saya diminta bicara di kalangan profesional antaragama mengenai beberapa yang mengusulkan adalah teman-teman sekantor saya dulu untuk berbicara mengenai ikhlas melepas di usia senja karena usia senja begini usia untuk melepas bukan manikam 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 sudah gak ada lagi apalagi sekarang ini sudah 3 bulan ini para biku gak mendapatkan angpau kenapa ya gak dapat gak ada undangan untuk ceramah keluar tidak ada tamu masuk kebiharaan tapi apa ya tetap tersenyum tetap mensyukuri mendoakan semua umat untuk bahagia bebas daripada virus ini jauhkan dari malapetaka itu membuat kita bahagia jiwa Pancasila dengan jiwa Buddhism ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saya membuat papernya dan dan itu pernah saya tuangkan di dalam buku saya atau dari buku yang yang saya buat kemudian disahkan oleh PP Magabudi pedoman penghayatan pedoman penghayatan dan pengamalan agama Buddha Masak Terawada dan itu ada kaitannya dengan Pancasila ada di dalamnya dan itulah yang melantar baliknya agar kita itu dikembalikan kepada akar budaya bangsa bahwa Pancasila itu digali oleh Soekarno kemudian dirumuskan oleh Soekarno beserta teman-teman kemudian dipersembahkan kepada bangsa Indonesia untuk apa sebagai falsafat bangsa dan negara ini di dalam mencapai kemajuan kemakmuran dan kesejahteraan hal ini adalah sama dengan sang Buddha ada Buddha ataupun tidak ada Buddha Dharma ini ada dalam semesta ini beliau hanya menggali merumuskan menyajikan menerapkan dan menyajikan untuk siapa? untuk para dewa dan manusia itu semuanya tidak ada bedanya bedanya yang satu dikatakan disakralkan sebagai agama punya kitab suci sedangkan Pancasila adalah falsafah hidup anak bangsa kalau kita bisa memahami dan menjalankan itu hidup ini sangat enak sekali buddhisme itu ada disitu menjalankan buddhisme adalah menjalankan Pancasila menjalankan Pancasila menjalankan buddhisme dengan cara demikian maka kita bisa memberikan kontribusi yang besar kepada bangsa dan negara ini demikian secara singkat pembabaran saya sehingga kita harapkan bahwa marah mahasiswa istri api ini mau pertama adalah belajar belajar membuka semua buku dari manapun juga kemudian yang kedua belajarnya dari orang yang lebih daripada anda dan yang ketiga apa laksanakan butir-butir yang baik dari pelajaran di luar maupun di dalam ini untuk kebahagiaan anda sendiri dan kebahagiaan orang banyak sekian terima kasih selamat sering terima kasih Terima kasih.